Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan keluarga negaraan, materi, ancaman terhadap negara dalam bingkai bineka tunggal ika. Soalnya adalah, integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu wilayah agar tercipta keserasian dan keselarasan nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Salah satu langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi ancaman integrasi di bidang politik melalui pendekatan ke dalam adalah? Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Politik adalah proses penggerak yang digunakan untuk membuat kebijakan dan peraturan dalam suatu negara. Contoh ancaman integrasi di bidang politik yang berasal dari dalam negara adalah berupa pengarahan massa yang mungkin bertujuan untuk kudeta atau penumbangan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh lainnya adalah gerakan separatisme atau keinginan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah tertentu untuk menghadapi ancaman tersebut. Strategi melalui pendekatan ke dalam adalah pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam rangka negara demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan menjadi sadar hukum serta memahami kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan kakak tadi coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!